Intro Jalannya balapan memang super serucat Sebab pertarungan sangat ketat terjadi antara tiga pembalap yakni Martin, Acosta, Marquez dan Pechobanya Acosta yang melakukan start dengan baik langsung melesat mencoba melebarkan celah dari tekanan Martin Mark yang start di posisi ketiga tampak tercecer kelima akibat terlibat insiden dengan Miller yang membuatnya posisi turun Sedang Martin setelah beberapa kali mencoba akhirnya berhasil menyalip Acosta Di belakang finales yang juga anjlok di posisi sembilan terus mencoba recovery dan berhasil naik ke posisi delapan setelah satu lap Perjuangan panjang karena dia harus menyalip para pembalap lainnya satu per satu Di depan ternyata Mark Marquez sudah menusuk Pechobanya, Acosta dan Martin Pembalap Grisini ini pada akhirnya berhasil menjadi pemimpin dibuntutin Acosta yang kencang banget Asli, ini adalah pembalap bertalenta super luar biasa Dan bencana pun terjadi Mark crash pada 10 lap tersisa Motornya seperti tidak berhenti ketika masuk T11 dan ini membuat Acosta kembali mengambil alih posisi satu Yang mengejutkan di belakang finales sudah mendekati Acosta dengan deras Finales memiliki kecepatan kayak roket dan tidak butuh lama bagi dia menyalip Pedro Edian Nihcak, finales suka bermain di liga yang berbeda Dan pada akhirnya memasuki garis finis, finales juara, Acosta ke-2 dan Enea ke-3 Yes, Maverick finales resmi menjadi pebalap pertama yang meraih kemenangan di Moto E.P bersama tiga pabrikan berbeda Pebalap Aprilia itu mencetak rekor unik dengan meraih kemenangan di Moto E.P Amerika yang sangat menegangkan cak Sebab kini masuk namanya sejarah Moto E.P sebagai pebalap pertama yang memenangkan Grand Prix dengan tiga merek berbeda di era Moto E.P pasca 2002 Dia menjadi orang kelima dalam sejarah yang pernah menang dengan tiga merek Finales sebelumnya pernah meraih satu kemenangan bersama Suzuki dan delapan kali bersama Yamaha sebelum mengamankan Kemenangan Grand Prix pertamanya sejak bergabung dengan Aprilia pada pertengahan tahun 2021 Ia bisa dibilang sudah mencatatkan rekor sebagai pebalap pertama yang meraih kemenangan di Moto E.P dengan tiga merek berbeda Setelah dua kali memenangkan balapan sprint Finales memenangi sprint hari Sabtu berturut-turut di dua putaran terakhir di Portimao dan Texas Selamat finales, juos tenan emang Eh, by the way Yamaha nyesel gak ya cahendang finales? Sementara itu, pembalap Moto E.P asal Spanyol, Mark Marquez, gagal kembali merebut gelar sebagai Raja Kota pada balapan Moto E.P Amerikas 2024 di Circuit of the Americas, Kota, Minggu, 14 April 2024 Ketika Marquez memimpin untuk pertama kalinya sebagai pembalap Gresini Ducati di pertengahan balapan Moto E.P Amerikas 2024 Kemenangan Kota ke-8-nya dan kemenangan Moto E.P pertamanya sejak 2021 Tampaknya akan segera tercapai Namun, beberapa saat kemudian juara dunia 8 kali itu terjatuh ke tanah setelah tiba-tiba kehilangan posisi terdepan di tikungan 11 Kami perlu mengambil sisi positifnya Kami bertarung di grup teratas itu, kami mencoba memimpin perlombaan, kata Marquez dilansir dari Crash Namun sayangnya, perasaan hari ini bukan yang terbaik, ucap Marquez Saya kesulitan dengan rem depan Oleh karena itu, saya berkata, oke Cobalah untuk memimpin perlombaan dan mari kita lihat apakah ada kemajuan Namun sesampainya di tikungan 11, perasaan tidak enak itu kembali saya rasakan Dan perlu mengerem 3, 4 kali, ujar pembalap 31 tahun itu Itulah mengapa saya meningkatkan kecepatan dan kehilangan bagian depan Tetapi, terlepas dari itu, perasaan sepanjang akhir pekan itu bagus Mark Marquez terjatuh saat memimpin balapan Moto IP Amerika Serikat Rider Gresini itu mengungkap masalah yang jadi biang crash tersebut Marquez memulai balapan Moto IP Amerika Serikat 2024 di Circuit of the Americas Senin, 15 April 2024, dini hari WB, dari posisi 3 Posisi itu memberikan kans bagus untuk mengakhiri puasa kemenangan Yang sudah berjalan sejak Oktober 2021 silam Start dari grid terdepan itu pula yang memberinya modal Untuk finish kedua di sprint race Situasinya tampak menjanjikan buat Marquez Ketika ia merebut posisi terdepan dari Pedro Acosta pada putaran ke-11 Nahas bagi Marquez, ia kemudian malah terjatuh di tikungan 11 P balap 31 tahun itu kehilangan grid band depan dan tergelincir Seusai balapan, Marquez mengungkap adanya problem dengan pengereman Ia harus sedikit, mengocok, rem untuk masuk tikungan Kami perlu mengambil sisi positifnya Kami sempat bersaing di grup terdepan, kami mencoba memimpin balapan Tapi sayangnya, perasaan di atas motor hari ini bukanlah yang terbaik Kata Marquez dikutip crash Saya sangat kesulitan dengan rem depan Karena itulah, saya bilang ke diri sendiri Oke, coba untuk memimpin dan lihat apakah situasinya membaik Tapi ketika tiba di tikungan 11 Saya kembali merasakan nuansa buruk itu dan perlu mengerem 3-4 kali Itulah sebabnya saya menaikkan kecepatan dan kehilangan cengkeraman depan Tapi terlepas dari itu, perasaan sepanjang akhir pekan sudah bagus Kami terus berkembang Di sesi pemanasan, kami melakukan perubahan yang juga membantu saya Jadi saya senang, imbuhnya Marquez masih tertahan di posisi 8 klasemen kejuaraan dunia Moto IP 2024 dengan 36 poin Jorge Martin sementara memimpin dengan koleksi 80 poin Sementara itu, Maverick Finales menjuarai balap Moto IP Amerika 2024 Dengan mengukir sejarah saat menjadi yang tercepat pada balapan di Circuit of the America, Texas Senin dini hari WB, 15 April 2024, Finales menulis namanya dalam sejarah Moto IP sebagai pembalap pertama Yang menjuarai balapan dengan 3 tim berbeda Yakni Suzuki, Yamaha, dan Kimi Aprilia Ia juga melengkapi dominasinya di kota karena juga berhasil merajai sprint race sehari sebelumnya Terima kasih kawan-kawan Saya merasa semua orang mendorong saya di sini, di Amerika Sejarah telah dibuat, terima kasih Amerika Saya sangat gembira Kami masih perlu bekerja, kecepatannya begitu luar biasa Kata Finales seperti dikutip AFP Posisi finis kedua ditempati pembalap muda Pedro Acosta Sedangkan Enea Bastian ini melengkapi podium dengan posisi ketiga Balapan yang berlangsung sengit itu menyajikan drama tingkat tinggi Saat balapan tinggal menyisakan 10 lap untuk dijalani Marc Marquez terjatuh setelah mengambil alih posisi terdepan Asa pembalap veteran asal Spanyol itu untuk menjuarai balapan Untuk pertama kalinya bagi tim Gresini pun buyar Juara bertahan Jorge Martin finis posisi keempat Sedangkan juara dunia Francesco Banyaya menempel tepat di belakangnya Hasil Grand Prix Moto IP Amerika 1 Maverick Finales, Balap Aprilia, 41,09,503 2 Pedro Acosta, Red Bull Gas Gas Tag 3, 1,728 3 Arnea Bastianini, Tim Ducati Lenovo, 2 2 3 3 4 5 6 5 8 9 10